Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 2651 Kekuatan Avatar Kamu anak laki-laki saya terluka parah, kamu pantas mati. Kepala sekolah Cijin Hol memandang, Daniel, dan berteriak dengan dingin. Ya, saya sangat ingin mencoba bagaimana rasanya mati, bisakah Anda membiarkan saya mengalaminya? Daniel berkata dengan dingin menatap kepala Aula Cijin. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhimu. Kepala sekolah Aula Cijin berteriak dengan suara yang dalam dan melambaikan tangannya, kekuatan menakutkan dari alam dominasi tingkat ketujuh meletus. Kekuatan menakutkan dari hukum emas turun dari langit dan bumi, dan seluruh langit dipenuhi dengan paksaan yang mengerikan. Gengsi ini sangat berat, dengan rasa penindasan logam, dan juga mengandung aura yang tajam dan mematikan. Sepertinya dunia akan hancur dalam sekejap. Tapi, Daniel, ini terlihat sangat tenang, wajahnya acuh tak acuh, tanpa ekspresi ketakutan sama sekali. Desir Daniel, ini melembaikan tangannya, dan pistol emas di tangannya meledak, langsung tergantung di atas kehampaan, bersinar dengan cahaya. Sedera, Daniel, melembaikan tangannya dan membuat gerakan menghisap ke arah Cijin Shan. Bum-bum-bum Dalam sekejap mata, terdengar semburan suara gemuruh dari Gunung Suanjin, dan kemudian pemandangan yang luar biasa muncul. Saya melihat sejumlah besar sinar keemasan muncul dari Gunung Suanjin, dan semua sinar keemasan ini menyatu menuju, Daniel. Saat cahaya keemasan terus muncul dari Gunung Suanjin, warna emas asli Gunung Suanjin memudar dengan cepat, seolah-olah telah memudar. Dan semua ini karena semua kekuatan emas di Gunung Suanjin diserap oleh, Daniel, ini. Melihat pemandangan ini, apakah itu Lai Zhentian atau Kepala Ola Cijin, ada tatapan tumpul dan kaget di mata mereka. Cahaya keemasan di seluruh langit muncul dari Gunung Suanjin, dan kekuatan emas di Gunung Suanjin sepenuhnya diserap oleh, Daniel. Lalu, Daniel, ini melambaikan tangannya, dan semua kekuatan emas yang diserapnya dari Gunung Suanjin dituangkan ke dalam senjata emas itu. Tidak ada yang tahu berapa banyak kekuatan emas yang ada di seluruh Gunung Suanjin, juga tidak bisa dibayangkan. Sekarang semua kekuatan ini telah memasuki senjata emas, yang menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan yang terkandung dalam senjata emas. Terdengar suara gemuruh yang berasal dari senjata emas itu, cahaya keemasan yang menyilaukan keluar dari senjata emas itu. Sebuah kekuatan yang mengejutkan dilepaskan dari pistol emas, menekan kekuatan penguasa Ola Cijin untuk mendominasi dunia. Pistol emas menghancurkan langit. Hancurkan. Daniel, berteriak dingin, dan dengan lambayan tangannya, pistol emas itu ditembakkan langsung ke kepala Ola Cijin. Gemuruh. Detik berikutnya, serangkaian raungan yang menghancurkan bumi terdengar. Tombak emas itu seperti anak panah tajam yang mengendarai angin dan ombak, menembus semua rintangan dan meledak ke arah Kepala Ola Cijin. Kepala Sekolah Ola Cijin menyaksikan tombak emas itu meledak ke arahnya, dan mengeluarkan semua kekuatan hukum untuk melawannya. Tapi itu benar-benar hancur oleh tombak emas, dengan aura yang tajam, tombak emas itu tak terbendung menembus tubuh Kepala Balai Cijin. Kepala Ola Emas merah menatap dengan mata terbelalat, melihat ke bawah kelubang besar di dadanya. Dengan ekspresi kusam di wajahnya, dia menatap Daniel dengan ekspresi tidak percaya. Boom. Detik berikutnya, sinar cahaya keemasan yang tak terhitung meletus dari tubuh Kepala Ola Emas merah. Seluruh tubuh langsung hancur dan berubah menjadi kehampaan. Adapun jiwanya, itu juga mengeluarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya dan hancur total. Master Agung dari tingkat ketujuh dari alam kekuasaan jatuh langsung ke tangan, Daniel. Dan ini sudah menjadi dua orang kuat di tingkat ketujuh alam dominasi yang telah dibunuh Daniel dalam satu hari. Satu dibunuh oleh tubuh utama, dan yang lainnya dibunuh oleh avatar. Pada saat ini, pistol emas kembali ke tubuh Daniel, tubuhnya bergetar, dia tiba-tiba terbatuk, kulitnya menjadi pucat, napasnya tiba-tiba menjadi sangat lemah, dan dia jatuh ke tanah. Guru. Melihat ini, Lai Sentian berteriak keras, langsung berlari, dan menangkap, Daniel. Trik barusan adalah teknik rahasia yang dipelajari Daniel dari warisan Master Senjata Emas, yang secara paksa dapat mengontrol kekuatan emas di dunia dan kemudian bekerja sama dengan senjata emas untuk membunuh musuh. Tapi begitu trik ini dilemparkan, akan ada masa kelemahan selama beberapa hari, tidak bisa menggunakan kekuatan apapun. Namun, kekuatan pukulan ini sangat kuat, penguasa senjata emas layak menjadi superkuat yang langka di dunia kuno setelah akhir zaman kuno. Selain itu, tidak semua kekuatan pukulan ini dikonsumsi, dan banyak kekuatan emas di Gunung Suanjin masih ada di tombak emas. Lagi pula, kekuatan emas di seluruh Gunung Suanjin diserap olehnya. Seluruh gunung kini telah berubah menjadi gunung biasa, yang menunjukkan seberapa banyak kekuatan emas yang diserap Daniel barusan. Boom! Pada saat ini, sesosok muncul lagi dari Gunung Suanjin, itu adalah tubuh Daniel. Pada saat ini, tubuh Daniel juga dipenuhi dengan lapisan cahaya keemasan, dan ada aura yang menakutkan dan kuat tentang dirinya. Ini. Melihat master lain muncul, ekspresi Lai Sientian membeku, dan dia tidak bereaksi untuk waktu yang lama. Pada saat ini Daniel muncul, melayang langsung di kehampaan, merasakan perubahan pada kekuatannya sendiri. Sekarang Daniel telah memurnikan semua sum-sum emas hitam dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya, menyebabkan tubuhnya berubah lagi, mencapai situasi yang sangat menakutkan. Gemuruh Pada saat ini, ada semburan guntur di kehampaan, dan kemudian awan petir besar tiba-tiba muncul di sini. Kesengsaraan kilat tiba-tiba muncul. Melihat bencana guntur ini, mata Daniel berkilat kaget. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi bencana guntur sejak dia melangkah ke alam hidup dan mati, yang umumnya dikecualikan dari alam nirwana. Bencana guntur tidak akan lahir di alam lain, tidak disangka peningkatan kekuatan fisik Daniel akan memicu bencana guntur. Boom! Pada saat ini, petir tebal menghantam Daniel. Kekuatan itu bahkan lebih mengerikan daripada kekuatan dan kekuatannya melewati bencana guntur nirwana. Kesengsaraan guntur pertama ini memiliki kekuatan untuk menghancurkan yang kuat di alam dominasi. Daniel tidak mengelak, membiarkan kekuatan bencana guntur masuk ke tubuhnya. Pada saat ini, seni hegemoni bintang sembilan di tubuh Daniel tiba-tiba mulai berfungsi, dan kemudian langsung mulai menyerap kekuatan bencana guntur. Jumlah Melihat seni tubuh hegemoni sembilan bintang berjalan dengan sendirinya, mata Daniel berkilat keheranan. Segera semua bencana guntur yang mengerikan ini menimpa Daniel, seolah-olah mereka ingin menghancurkan dan membunuhnya sepenuhnya. Aura yang menakutkan membuat Lai Sientian di sampingnya merasakan jantung berdebar, yang cukup untuk membuktikan kengerian bencana guntur. Namun, kekuatan guntur dan kesengsaraan membombardir, tetapi masih gagal membunuh Daniel. Dia benar-benar menahan kekuatan malapetaka guntur, dan kemudian disempurnakan oleh seni tubuh hegemon bintang sembilan, dan akhirnya menyatu dengan tubuh fisiknya. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui. Bab 2652 Misteri Tubuh Tuan Bencana guntur menjadi semakin menakutkan saat semakin dekat, dan mulai menyebabkan kerusakan pada tubuh Daniel. Itu secara langsung menyebabkan tubuh Daniel retak dan hancur. Segera tubuh Daniel berlumuran darah, tampak seperti tubuh yang kalah. Meski begitu, Daniel masih mengatupkan gusinya erat-erat, dengan sorot mata yang sangat tegas, dan terus menahan gemuruh bencana guntur. Gemuruh Saat petir terakhir menyambar. Seluruh kekosongan diselimuti cahaya guntur dan kilat, dan Daniel dibombardir oleh pukulan ini dan tergeletak di tanah. Sebuah lubang besar yang dalam diledakkan dari seluruh tanah. PFFT Daniel terus memuntahkan darah dari mulutnya, wajahnya sangat pucat, nafas di tubuhnya kacau, dan lubang darah pecah di sekujur tubuhnya. Darah Yin Hong terus menyembur keluar, dan pukulan ini sebanding dengan pukulan kekuatan penuh oleh master tingkat keempat dari alam dominasi. Dengan kekuatan fisik Daniel saat ini, dia tidak bisa melawan sama sekali, dan langsung terluka. Jika bukan karena perlindungan bintang-bintang di tubuhnya, tubuh fisiknya sudah lama hancur berkeping-keping. Melihat ini, mata Lai Zhentian penuh kelesuan, dan tiruan Daniel juga mengerutkan kening. MMP, bagaimana kesengsaraan kilat ini bisa begitu menakutkan? Saat ini, aku sengaja ingin membunuh Lao Tzu. Daniel berbaring di lubang yang dalam, mengeluh di dalam hatinya. Wah, ini adalah malapetaka petir tubuh fisik, yang bahkan lebih mengerikan daripada malapetaka guntur negara nirvana. Tidak banyak orang di seluruh dunia kuno yang dapat memicu malapetaka guntur tubuh fisik. Long Kian berkata dengan suara yang dalam. Tidak hanya di dunia kuno, tetapi bahkan di dunia kuno, hanya ada segelintir orang yang dapat menimbulkan bencana guntur dengan tubuh mereka. Siapapun yang dapat melakukan ini akan menjadi seniman bela diri terbaik di masa depan. Saat ini, Heaven Devouring Warcraft berkata, Daniel berjuang untuk bangkit dari lubang. Pada saat ini, dia berlumuran darah dan terlihat sangat menderita. Boom! Pada saat ini, raungan lain datang dari kehampaan. Tidak, apa lagi? Daniel tercengang, dan matanya menyapu ke arah langit. Pada saat ini di langit berbintang, sebuah bintang yang menyilaukan tiba-tiba muncul. Bintang ini sangat menyilaukan di siang hari bolong, bahkan sinar matahari pun sepertinya tidak mampu menghalangi cahaya bintang tersebut. NB Hal, eh. Melihat bintang-bintang yang tiba-tiba muncul, Daniel tiba-tiba merasa jantungnya sedikit berdenyut. Setelah itu, seberkas cahaya biru bintang dilepaskan dari bintang, yang langsung mendarat di tubuh Daniel, dan seluruh tubuhnya diselimuti cahaya bintang. Pada saat ini, Daniel merasakan gelombang energi murni, agung, dan kuat mengalir deras ke dalam tubuhnya. Energi ini dengan gila-gilaan membasuh tubuhnya, memungkinkan Daniel pulih dengan cepat dari luka yang disebabkan oleh bencana guntur yang baru saja dideritanya. Pada saat yang sama, tubuh fisiknya sepertinya mengalami semacam transformasi. Energi bintang ini sepertinya melakukan semacam pembaptisan khusus padanya. Pada saat ini, sepotong informasi tiba-tiba membanjiri pikiran Daniel dari seni hegemoni Jiusing, dan dia duduk bersila di tanah. Seluruh tubuh dibaptis oleh kekuatan pancaran bintang-bintang, dan pada saat yang sama mencerna informasi yang dibawa kepadanya oleh seni hegemoni Jiusing. Setelah waktu yang tidak diketahui, tubuh fisik Daniel benar-benar dipenuhi dengan energi bintang-bintang, yang mengandung kekuatan tertinggi. Seluruh tubuh fisik telah mengalami perubahan total, menjadi sangat jernih. Desir Segera energi bintang ini menghilang, dan bintang yang menyilaukan itu juga menghilang ke langit berbintang. Mata Daniel tiba-tiba terbuka, tatapan tajam melintas di matanya, dia berdiri dan mengepalkan tinjunya. Boom! Raungan ledakan datang dari tubuh Daniel, dan kekuatan mengerikan itu langsung meledak. Kekosongan di sekelilingnya langsung terdistorsi dan hancur, dan kekuatan yang memancar dari tubuh fisik ini saja menghancurkan kehampaan itu. Dapat dilihat betapa mengerikannya tubuh fisik Daniel sekarang. Sel-sel tubuh di tubuhnya bersinar dengan cahaya biru bintang, dipenuhi dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan tubuhnya telah mengalami transformasi total. Tubuh disucikan, sembilan kesengsaraan telah datang, dan sembilan bintang telah dibaptis untuk menjadi hegemoni. Orang yang berbicara pelan di mulut Daniel Keenam belas kata ini adalah informasi paling kritis yang dibawakan oleh seni hegemoni bintang sembilan. Itu juga membuat Daniel memahami alasan bencana guntur dan pembaptisan kekuatan bintang-bintang. Sejak Daniel mempraktikan seni tubuh hegemoni bintang sembilan, dia tahu bahwa hal terpenting dalam pelatihan seni tubuh hegemoni bintang sembilan adalah membentuk tubuh hegemoni. Rumor mengatakan bahwa begitu seseorang memiliki tubuh hegemonik, seseorang dapat menghancurkan gunung dan sungai serta menghancurkan langit dengan satu kepalan tangan. Memiliki tubuh fisik yang paling kuat dan tidak bisa dihancurkan di dunia. Hanya saja Daniel tidak tahu bagaimana memiliki tubuh hegemoni dan apa arti mendalam dari tubuh hegemoni bintang sembilan itu, tapi kali ini dia memahaminya. Ternyata jika ingin memiliki tubuh super, Anda harus melalui ujian tempering dari sembilan bencana fisik. Dan setiap kali setelah melewati ujian bencana fisik ini, tubuh fisik akan menerima baptisan energi bintang seluruh tubuh, sehingga tubuh fisiknya dapat mencapai kondisi paling sempurna dan mengalami transformasi. Sebanyak sembilan bencana guntur fisik telah dialami dan sembilan pembaptisan telah dialami. Mengumpulkan kekuatan sembilan bintang hanya memiliki kesempatan untuk membentuk tubuh hegemoni dan mencapai titik pengudusan tubuh. Begitu tubuh hegemonik berhasil dibentuk, bahkan hanya dengan mengandalkan kekuatan tubuh fisik ini saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh dunia kuno yang memiliki kekuatan tertinggi. Hanya saja tidak mudah melewati sembilan kesengsaraan fisik guntur ini. Belum lagi apakah dia bisa selamat dari bencana guntur fisik, tidak mudah hanya untuk menimbulkan bencana guntur. Hanya ketika kekuatan fisik Anda mencapai tingkat ekstrim tertentu, malapetaka guntur fisik ini akan turun. Jadi ini mengharuskan Daniel untuk terus mencari semua jenis energi kuat yang mirip dengan Suan Jin Sui untuk terus memperkuat dan meningkatkan kekuatan fisiknya, sehingga dapat menyebabkan bencana guntur tubuh fisik yang akan datang. Sekarang sepertinya dia masih harus menempuh jalan panjang sebelum mencapai level kekuatan super. Tapi jalan ini sangat membantunya. Lagi pula, tingkat kemajuannya lambat. Dan sebagian besar kekuatan tempurnya bergantung pada kekuatan tubuh fisiknya. Semakin kuat fisiknya, semakin kuat daya juangnya. Ada pun kekuatan tubuh fisik Daniel setelah malapetaka pertama dari tubuh fisik dan pembaptisan bintang-bintang. Bahkan Daniel sendiri tidak dapat memastikannya. Kemudian Daniel menatap Lai Sientian yang memiliki tatapan tumpul. Avatar emas kembali langsung ke tubuhnya. Kekuatan avatar emas ini juga melebihi imajinasi Daniel. Dia juga tidak menyangka avatar ini bisa diwarisi dari master senjata emas, sehingga kekuatan avatar ini tiba-tiba bisa melangkah ke alam hidup dan mati. Terlebih lagi, kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga dia mengandalkan senjata dan teknik rahasia yang ditinggalkan oleh master senjata emas untuk membunuh orang super kuat di tingkat ketujuh negara master. Sekarang tiga avatar Daniel telah melangkah ke alam hidup dan mati, yang juga membuat Daniel sangat bahagia. Tuan, kamu. Lai Sientian menatap Daniel dengan banyak kebingungan dan keraguan di matanya. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui. Bab 2653 membunuh lembah angin. Itu baru afatarku, ayo, kembali. Daniel memandang Lai Sientian dan berkata dengan tenang. Lai Sientian mengerti dan pergi dari sini bersama Daniel. Sekira berita bahwa kepala balai emas Carlet terbunuh dengan cepat menyebar di api penyucian syura. Untuk sesaat, itu mengejutkan dan mengejutkan banyak pria dan kekuatan kuat di api penyucian syura. Dalam sehari, dua puasa tujuh aula api penyucian syura jatuh. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk seluruh api penyucian asura. Anda harus tahu bahwa ketujuh aula ini mewakili kekuatan paling kuat di api penyucian syura kecuali ketiga aula tersebut. Pada dasarnya, tidak ada yang berani memprovokasi keberadaan mereka, dan kekuatan dari tujuh master aula semuanya memiliki kekuatan dominasi tingkat ketujuh. Tidak mudah membunuh mereka. Akibatnya, jatuhnya dua orang kuat di tingkat ketujuh alam dominasi dalam satu hari sungguh mengejutkan. Segera berita baru menyebar lagi, orang yang membunuh kepala aula Cijin adalah kepala aula Serigala Api. Dan pihak lain terlihat seperti anak muda. Secara alami, berita ini datang dari orang-orang kuat di aula emas merah yang mengikuti kepala aula emas merah ke Gunung Suanjin. Pada saat itu, ketika mereka melihat tuan rumah mereka dibunuh oleh Daniel, mereka semua melarikan diri dan lolos karena keberuntungan. Begitu berita ini keluar, berbagai kekuatan di api penyucian asura banyak berdiskusi. Semua orang menebak siapa pemuda yang bisa membuat kepala aula Serigala Api mengenalinya sebagai tuannya dan bisa membunuh kepala aula Cijin. Untuk sementara, Daniel juga terkenal karena memindahkan api penyucian syurah dan menjadi fokus diskusi di antara orang-orang kuat dari semua sisi. Dalam perjalanan kembali ke kota Cian, Daniel dan Lai Sientian melewati sebuah lembah. Dia segera menyadari bahwa ada kekuatan angin yang sangat kuat di lembah, jadi dia berhenti tanpa sadar. Tempat apa ini? Daniel memandang Lai Sientian dan bertanya. Ini adalah lembah pembantai angin yang berisi kekuatan angin paling ganas dan menakutkan di api penyucian syurah. Bahkan mereka yang kuat di alam hidup dan mati akan dicekik hingga kehampaan oleh kekuatan angin lembah pembantai angin ini dalam sekejap. Kata Lai Sientian. Pada saat ini, obat ajaib tubuh Feng Yoyo yang dimasukkan Daniel ke dalam cincin syurah mengeluarkan suara sedikit bergetar, seolah ingin memasuki lembah pembunuh angin. Mungkinkah ada harta karun tipe angin di lembah pembunuh angin ini yang bisa membantumu pulih? NB SP, Daniel diam-diam berpikir di dalam hatinya. Feng Yoyo ini juga terluka di akar obat ajaib ketika dia berada di lubang hitam angkasa dan kehilangan banyak esensi. Itu sebabnya dia dapat memulihkan tubuh obat ajaib, dan jika dia ingin pulih, dia secara alami membutuhkan harta angin yang kuat untuk pulih. Misalnya, keberadaan obat suci tipe angin atau obat ajaib. Tetap di sini, aku akan masuk dan melihat-lihat. Daniel memandang Lai Sientian dan berkata, dan berjalan langsung menuju lembah pembunuh angin. Meskipun lembah pembunuh angin ini dapat membunuh bahkan yang kuat di alam hidup dan mati, Daniel secara alami tidak peduli. Dengung-dengung Ketika Daniel melangkah ke lembah pembunuh angin, angin topan yang mengerikan dan dahsyat menyapu ke arahnya. Badai ini mengandung bilah angin yang menakutkan, seolah-olah mereka ingin menghancurkan semua yang masuk ke lembah ini. Badai bilah angin yang mengerikan ini memang belum tentu mampu menahan bahkan yang kuat di alam hidup dan mati. Mungkin hanya yang kuat di alam dominasi yang tidak takut dengan serangan badai di lembah ini. Namun, Daniel tidak takut dan berjalan menuju ke dalam selangkah demi selangkah. Bilah badai yang ganas membombardir tubuh Daniel, tetapi tidak meninggalkan jejak apapun di tubuhnya. Daniel secara langsung kebal terhadap serangan pisau badai yang ganas ini dan melangkah ke lembah dengan mudah. Pada saat ini, Daniel memperhatikan bahwa obat ajaib di tubuh Feng Yuyo bersinar terang, seolah-olah ada semacam induksi. Daniel melepaskan tubuh Feng Yuyo dan segera obat ajaib Feng Yuyo bergegas menuju tempat tertentu di lembah. Daniel menyapu langsung melalui matanya, dan segera menemukan buah spiritual yang mengandung kekuatan angin yang kuat dalam badai tornado besar jauh di dalam lembah. Kekuatan badai tornado ini sangat menakutkan, bahkan jika orang yang kuat di alam dominasi masuk ke dalamnya, dia dapat dengan mudah dicabik-cabik. Buah spiritual ini tergeletak dengan tenang di dalamnya, tetapi pada saat ini, tubuh Feng Yuyo langsung terlempar ke dalam badai tornado. Badai yang mengerikan ini tidak mempengaruhinya sama sekali, tubuh Feng Yuyo tergantung di atas buah spiritual ini, dan mulai menyerap energi di dalamnya terus-menerus. Melihat pemandangan ini, Daniel sedikit bersemangat, energi angin yang terkandung dalam buah spiritual ini sangat kaya dan kuat. Diperkirakan Feng Yuyo dapat kembali ke bentuk manusia setelah menyerapnya. Tapi melihatnya seperti ini, diperkirakan butuh setidaknya beberapa hari untuk menyerap energi di dalamnya. Jumlah Saat ini, Daniel mengerutkan kening, dan dia menemukan bahwa ada orang lain di sini. Daniel langsung pergi ke tempat lain di lembah, dan segera dia melewati badai yang mengerikan dan melihat sesosok tubuh. Ini adalah seorang pemuda dengan tubuh bagian atas telanjang, saat ini pihak lain sedang duduk bersila di tengah badai yang mengerikan. Otot-otot seluruh tubuhnya seperti tulang baja dan besi, dan pada saat ini, gila angin yang mengerikan jatuh ke tubuhnya. Terus-menerus memotong dan mencabik-cabik kulit dagingnya, sementara tubuh pihak lain penuh dengan gas hitam. Gas hitam ini terus menyembur keluar dari lukanya, lalu lukanya mulai sembuh, dan akibatnya, aura fisiknya menjadi lebih kuat. Jelas orang ini juga mengeraskan tubuhnya dengan bantuan tenaga angin di sini, dan dia juga seorang kultifator tubuh. Dan menurut pengamatan Daniel, tubuh fisik lawan juga telah mencapai level yang sangat tinggi. Karena serangan bilah angin di area tempatnya berada mungkin tidak dapat menahan bahkan kekuatan hidup dan mati tingkat ketiga atau keempat. Namun pihak lain mampu melawan dan tidak dihancurkan olehnya, yang menunjukkan kekuatan tubuh fisiknya. Bum-bum-bum Pada saat ini, terdengar suara gemuruh dari tubuh pemuda itu, dan kemudian kekuatan fisik yang mengerikan keluar dari tubuhnya, dan matanya tiba-tiba terbuka. Pukulan diledakan, dan ledakan segera terdengar. Semua bilah badai di kehampaan diterbangkan oleh pukulannya. Dan pukulannya adalah kekuatan fisik murni, dan dia tidak menggunakan kekuatan spiritual. Tepuk tangan Saat ini, Daniel bertepuk tangan dengan kedua tangannya, dan berkata, tidak buruk, tidak buruk. Desir Segera, pemuda itu melirik Daniel, dengan tatapan tajam dan waspada di matanya, dan tiba-tiba berteriak. Siapa kamu? Aku baru saja lewat, dan aku kebetulan melihatmu. Kekuatan fisikmu bagus. Daniel sedikit tersenyum. Boom! Mata pemuda itu dingin, wajahnya dingin, dan dia memancarkan aura yang menakutkan, dengan lompatan yang tiba-tiba, dia menembak ke arah Daniel. Satu pukulan di ledakan dengan kuat, kekuatan pukulan ini cukup untuk membunuh orang kuat di tingkat keempat hidup dan mati, dan ini hanya kekuatan fisiknya. Cari untuk melihat buku yang paling cepat di perbarui. Bab 2654 membunuh langit. Ledakan Menghadapi serangan pemuda itu, Daniel memblokir pukulan lawan hanya dengan lambayan tangannya. Pada saat yang sama, kekuatan tubuh fisik yang kuat menyembur keluar dari telapak tangan Daniel, langsung mengenai pemuda itu berulang kali. Dampak yang kuat membuatnya menginjak tanah untuk membuat lubang. Sungguh kekuatan fisik yang kuat. Pria muda itu memandang Daniel dengan ekspresi kaget di matanya. Dia mengolah tubuh fisik, sehingga dia bisa melihat bahwa kekuatan yang baru saja diledakan oleh Daniel adalah kekuatan fisik murni. Tapi itu benar-benar menghancurkan kekuatannya, dia merasa bahwa kekuatan fisiknya benar-benar merupakan celah antara seorang anak dan seorang raksasa di depan Daniel. Aku tidak punya permusuhan terhadapmu. Daniel berkata dengan ringan. Hai, namaku Shytian. Pria muda itu memandang Daniel dan berkata. Nama ini mendominasi, tidak buruk. Daniel sedikit tersenyum dan berkata, namaku Daniel. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang kekuatan fisiknya jauh lebih kuat dariku. Shytian ini memandang Daniel dan berkata, Aku tidak menyangka akan bertemu dengan seorang seniman bela diri yang mengolah tubuh fisik di sini, dan tubuh fisikmu juga sangat kuat. Kata Daniel. Aku pikir begitu sebelum aku bertemu denganmu, tetapi pukulan tadi membuatku tahu bahwa ada langit di balik langit, dan ada orang di luar manusia. Dibandingkan denganmu, pencapaian fisikku tidak ada artinya sama sekali. Shytian berkata dengan suara yang dalam. Jangan putus asa, tubuh fisikmu akan menjadi lebih kuat di masa depan. Karena kita semua adalah kultifator, izinkan saya mengundang Anda untuk minum. Itu bisa dianggap sebagai berteman. Shytian ini memandang Daniel dan berkata, Bagus. Daniel mengangguk, Feng Yoyo ini sangat aman bahkan di tengah badai tornado yang dapat membunuh yang kuat di alam dominasi. Dan pihak lain tidak selesai menyerapnya begitu cepat. Dia bosan tinggal di sini, jadi dia pergi keluar untuk minum-minum. Namun, dia masih meninggalkan tiruan angin di sini dan membiarkannya menjaga di sini. Di saat yang sama, Anda juga bisa menggunakan kekuatan angin di sini untuk berlatih. Guru Meninggalkan lembah, Lai Shentian melangkah maju dan berteriak. Hallmaster dari Firewolf Hall Shytian di samping melihat. Tatapan kaget melintas di mata Lai Shentian, lalu dia melirik Daniel. Apakah kamu anak laki-laki dari The Monkey League Hall, Shytian? Lai Shentian menatap pemuda itu dengan heran dan berkata, Tepat! Shytian mengangguk. Jadi kamu dari The Monkey League Hall? Daniel berbicara, Tuan, mengapa kamu bersama? Lai Shentian bingung. Aku baru saja bertemu dengannya di lembah. Kamu kembali dulu. Aku akan minum dengannya. Daniel memandang Lai Shentian dan berkata, Yang terakhir mengangguk dan pergi dari sini. Kamu sebenarnya Master Hall Master Firewolf. Sepertinya statusmu sangat tidak biasa. Shytian menatap Daniel dan berkata, Bukan apa-apa, itu hanya identitas. Ayo pergi, pergi minum. Daniel sedikit tersenyum. Kemudian mereka berdua pergi dari sini dan datang ke sebuah bar di kota terdekat. Hei, bukankah ini saudara kedua kenapa kamu punya waktu untuk minum di sini? Tepat ketika Daniel dan Shytian sedang minum dengan penuh semangat, Suara dingin tiba-tiba terdengar. Segera, sekelompok orang masuk, Dipimpin oleh seorang pria berambut panjang dan mengenakan baju besi kulit hitam. Sepasang mata menunjukkan tampilan yang menyeramkan dan sulit diatur, Dan kekuatannya telah mencapai tingkat keenam hidup dan mati. Melihat pria ini, Shytian mengerutkan kening dan berkata dengan dingin, Apa yang kamu lakukan di sini? Aku memanggilmu kakak kedua. Kamu benar-benar mengira kamu adalah adik laki-lakiku. Kamu hanyalah anak haram ayahku dan pembantu rendahan. Siapa yang memberimu hak untuk berbicara seperti itu kepadaku? Pria itu menatap Shytian dan berteriak dengan dingin, Menatap Shytian dengan ekspresi merendahkan. Apa yang baru saja kamu katakan? Wajah Shytian menjadi gelap, Dan dia menatap pria itu dengan acuh tak acuh. Apakah aku salah kamu adalah anak haram ayahku dan pelayan rendahan? Biarkan aku memberitahumu, Aku satu-satunya tuan muda di The Monkey Link Hall. Kamu bukan apa-apa. Ketika kamu melihatku di masa depan. Pria itu menatap Shytian dengan pandangan merendahkan, Dan berteriak pada Shytian seolah-olah dia seekor semut. Boom! Tiba-tiba, tubuh Shytian meledak, Dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak. Aliran gas hitam menyebar dari tubuhnya ke tinjunya, Dan Shytian ini meninju pria itu dengan keras. Pria ini sudah selesai. Dia tidak pernah menyangka bahwa Shytian akan menyerangnya secara tiba-tiba. Dan dia tidak menyangka bahwa kekuatan membunuh langit akan menjadi begitu kuat secara tiba-tiba. Tertangkap basah, Kekuatannya di tingkat ke-6 dari alam hidup dan mati diterbangkan oleh pukulan yang membunuh langit ini. Poh! Pria itu membenturkan tubuhnya ke dinding kedai, Menyemburkan seteguk darah, Wajahnya pucat. Adegan ini terjadi begitu cepat sehingga baik pria maupun kelompok master yang mengikutinya tidak dapat bereaksi. Kamu bisa menghinaku, Tapi kamu tidak bisa menghina ibuku. Ibuku bukan pelayan rendahan, Dan kamu tidak berhak menghinanya. Shytian berdiri di depan pria ini, Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin, Dan tubuhnya dipenuhi aura yang menakutkan. Guru! Saat ini, Orang yang dibawa pria itu bereaksi dan membantunya berdiri. Pada saat yang sama, Salah satu pembangkit tenaga listrik di tingkat ke-8 hidup dan mati memandang Shytian dan berteriak. Shytian, Kamu sangat berani. Kamu berani menyerang Tuan Muda. Apakah kamu tidak takut Tuan Aula akan menghukumu atas kejahatanmu? Apa saja? Shytian berkata dengan dingin, Sialanak, Aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Sepertinya kamu menyembunyikan kekuatanmu. Pria itu menatap Shytian dengan tatapan dingin di matanya, Lalu berkata dengan dingin, Bunuh dia. Tuan, Ini. Mendengar kata-kata pria ini, Corak kelompok ahli dari The Monkey League Hall sedikit berubah. Meskipun Shytian hanyalah anak haram, Mereka tetap tidak berani membunuhnya seperti ini, Ketika kepala Aula menyalahkannya, Mereka akan tamat. Apa jangan dengarkan perintahku, Ayahku, Maka aku akan memberitahumu, Katakan saja bajingan ini ingin menyerang dan membunuhku, Lalu dia dibunuh, Dan Ayahku tidak akan menyalahkanmu saat itu. Pria itu memandangi sekelompok bawahan dengan dingin dan berteriak. Ya, Tuan Muda. Sekelompok pria kuat mengangguk, Dan mereka semua menatap Shytian dengan niat membunuh yang menakutkan. Ayo, Bunuh jika kamu mau, Aku, Shytian, U200 B U200 tidak akan pernah takut. Shytian berteriak dengan wajah sedingin es, Matanya dipenuhi aura dingin dan suram, Tatapan dingin, Dengan gas hitam menempel di sekujur tubuhnya, Seperti Dewa Iblis. Segera, Sekelompok orang yang dibawa oleh pria itu semuanya menyerang Shytian, Yang langsung mengacungkan tinjunya dan meledakan mereka dengan paksa. Pada saat ini, Shytian juga meletus dengan kekuatan yang menakutkan, Niat membunuh yang melonjak keluar dari tubuhnya, Dan matanya berubah menjadi merah darah. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui. Bab 2655 Bang 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 Serangkaian suara pertempuran sengit terdengar. Shytian menderita luka serius, Tetapi beberapa orang di sisi lain terluka parah secara langsung olehnya. Ranah membunuh langit ini hanyalah tingkat keempat dari ranah hidup dan mati. Tapi dia meledak dengan kekuatan hidup dan mati tingkat kedelapan, Dan bertarung sangat sengit dengan kelompok orang ini. Saat Sky Killer ini bertarung, Seperti namanya, Dia memiliki aura yang ingin membunuh dunia. Aura itu seperti Iblis, Seperti Dewa, Sangat menakutkan. Boom! Sebuah ledakan terdengar tiba-tiba, Tubuh Shytian mundur dengan keras, Dan seteguk darah menyembur keluar. Dan sekelompok orang dari Demon Killing Hall ini juga memuntahkan darah, Dan mereka semua terluka parah oleh Killing Heaven ini. Desir Pada saat ini, Pria itu tiba-tiba menembak ke arah Shytian, Mengayunkan pedang senjata Dewa di tangannya. Mengumpulkan seluruh kekuatan seluruh tubuhnya, Dia membombardir dan membunuh pembunuh langit, Jelas ingin mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Pada saat ini, Kekuatan Shytian pada dasarnya telah habis. Dia tidak bisa menahan kekuatan pria ini di alam hidup, Dan mati tingkat ke-6 ditambah kekuatan serangan pedang senjata Dewa, Jadi dia hanya bisa menunggu kematian datang. Tapi kali ini, Daniel akhirnya bergerak. Dia baru saja meninju, Dan langsung meledakan pria itu, Termasuk pria itu dan pedang Dewa, Pergi. Poh. Pria di tingkat ke-6 hidup dan mati ini jatuh ke tanah, Memuntahkan seteguk darah, Tidak bisa bergerak, Dan langsung terluka parah oleh pukulan Daniel. Siapa kamu beraninya kamu menyerangku? Pria itu menatap tajam ke arah Daniel dengan mata cerah, Hatinya penuh dengan keterkejutan. Bagaimana apakah tidak apa, apa? Daniel tidak menjawab kata-kata pria itu, Tetapi menatap Shytian. Tidak apa-apa, terima kasih. Shytian menyeka darah dari sudut mulutnya dengan tangannya, Dan menggelengkan kepalanya. Bagaimana dia menghadapinya apakah dia membunuhnya? Daniel melirik pria itu, dan berkata dengan tenang. Mata sedingin es Shytian menyapu ke arah pria ini, Dan berjalan langsung. Apa yang akan kamu lakukan aku dapat memberitahumu bahwa jika kamu membunuhku, Ayahmu tidak akan membiarkanmu pergi, Dan jalangmu, ibumu juga akan terlibat. Pria itu memandang Shytian dan awalnya ingin mengatakan pelayan murahan, Tetapi melihat niat membunuh yang menakutkan di mata Shytian, Dia dengan cepat menelan kata terakhir itu kembali. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu, kamu tidak pantas aku bunuh. Shytian berdiri di depan pria ini, matanya penuh dengan penghinaan. Ada sedikit penghinaan di mata pria itu saat mendengar kata-kata Shytian. Keluar! Shytian menendangnya keluar, langsung menendang pria itu keluar dari kedai minuman. Apakah dia kakak laki-lakimu? Daniel menatap Shytian dan berkata, Dia memang kakak laki-lakiku. Sayangnya, di matanya, aku hanyalah anak haram yang lahir dari ayahku dan seorang pembantu biasa. Saya telah diintimidasi olehnya sejak saya masih kecil, Dan ibu saya menanggung intimidasi ibunya untuk saya. Jika ibuku tidak menyuruhku untuk tidak menonjolkan diri dan tidak menimbulkan masalah, Aku akan membunuhnya sejak lama. Niat membunuh yang dingin melintas di mata Shytian, dan dia berteriak dengan dingin. Kamu bisa mengeluarkan ibumu dari The Monkey League Hall. Dengan kekuatanmu, jika kamu ingin melindungi ibumu, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Daniel menatap Shytian dan berkata, Yah, aku juga berpikir begitu. Ketika aku kembali kali ini, aku akan menemukan cara untuk membawa ibuku keluar dari balai pembunuhan iblis. Lagi pula, ayahku tidak menganggapku dan ibuku sebagai keluarganya. Shytian berkata dengan dingin. Kamu bisa datang ke Firewolf Hall of Red Flamme City saat itu? Kata Daniel. Terima kasih. Shytian memandang Daniel dan berkata dengan rasa terima kasih. Setelah minum dengan Shytian, Daniel kembali ke Firewolf Hall. Tuan, akan ada pertemuan di Seven House besok, menurutmu apakah kita harus pergi? Lai Shytian memandang Daniel dan berkata, Parlemen apa? Daniel bertanya. Diskusi tentang kristal darah di Gunung Tianluo. Kata Lai Shytian. Kristal darah? Mata Daniel menyipit. Kristal darah adalah sejenis par energi yang mirip dengan batu roh di Gunung Tianluo. Ini mengandung energi darah yang sangat kuat, yang lebih cocok untuk dimurnikan oleh orang-orang di api penyucian syura. Kristal darah dapat sangat meningkatkan kecepatan kultivasi seseorang, dan itu adalah harta langka di api penyucian syura, dan kristal darah ini hanya ditemukan di Gunung Tianluo. Sesekali, sejumlah besar kristal darah akan lahir di Gunung Luoshan pada hari ini. Pada saat itu, banyak orang kuat dari api penyucian syura akan pergi ke Gunung Luoshan untuk merebut kristal darah. Namun, karena hari ini Luoshan memiliki batasan yang ditinggalkan oleh yang kuat di zaman kuno, hanya yang kuat di bawah tingkat dominasi yang bisa masuk, jadi setiap saat untuk mendapatkan lebih banyak kristal darah. Tujuh aula kita akan berdiskusi dan bersatu, dan Luoshan akan menjadi waktu kelahiran kristal darah di Gunung Tianluo, jadi besok mereka akan meminta untuk berkumpul bersama untuk berdiskusi. Kata Lai Shen Tian. Kalau begitu, ayo pergi. Kebetulan aku juga akan bertemu orang-orang di aula lain. Daniel sedikit tersenyum. Dalam sekejap mata, hari baru telah tiba. Pada hari ini, sebuah kota di api penyucian syura tampak sangat hidup. Karena tujuh penguasa api penyucian syura dan tujuh tuan aula semuanya berkumpul di sini. Di rumah terbesar di kota, kecuali aula serigala api, semua orang dari enam aula lainnya datang. Mereka yang datang semuanya adalah ketua aula dan tetua, tetapi ketua aula dari aula pemurnian darah dan aula emas merah tentu saja baru terpilih, dan kekuatan mereka tidak sebaik master aula lainnya. Di antaranya adalah seorang wanita yang mengenakan gauntule hitam, dengan wajah halus dan mempesona-penuh pesona. Kulit besar seputih salju di seluruh tubuh disajikan, memberi orang godaan penuh. Dia adalah Yurui, penguasa aula gadis Giyok. Saya tidak tahu apakah tuan Lai Sientian akan datang. Pada saat ini, master dari aula Shansha membuka mulutnya dan berkata, HMPH, orang sialan itu membunuh tuan aulaku. Jika dia datang, balai Cijinku pasti tidak akan melepaskannya. Kepala balai Cijin yang baru berteriak dengan wajah dingin. Yo, siapa yang kamu coba untuk tidak melepaskannya? Pada saat ini, suara ringan dan bergetar tiba-tiba terdengar, lalu sosok Daneil dan Lai Sientian masuk. Daneil melirik kepala baru aula Cijin dan berkata, Saudaraku, siapa yang baru saja kamu rencanakan untuk dilepaskan? Tentu saja orang yang membunuh ketua Cijin Hall saya. Master aula baru mencibir. Oh, kalau begitu kamu tidak akan melepaskanku, aku kebetulan berada di depanmu sekarang, aku ingin melihat bagaimana kamu berencana untuk tidak melepaskanku. Daneil menatap kepala Cijin Hall yang baru dan tersenyum main-main. Taulah yang membunuh mantan kepala balai Cijinku. Melihat perubahan ekspresi Daneil, kepala aula yang baru tiba-tiba berteriak. Itu benar, kepala aula emas merahmu memang dibunuh olehku, bukan hanya dia, tapi juga kepala aula pemurnian darah dibunuh olehku, apakah kamu punya pertanyaan? Daneil mengangguk. Cari untuk melihat buku yang paling cepat diperbarui.